Selamat malam Bapak dan Ibu, kali ini jumpa kembali dengan saya pada channel yang membahas tutorial terkait dengan penggunaan spinner. Spinner ini apa? Ini merupakan salah satu software yang kegunaannya adalah untuk menghindari bagiasi. Nah disini ada ya, ini tentang spinner, kita buka google saja di spinner. Jadi spinner ini merupakan software berbasis web yang dapat digunakan untuk menulis ulang artikel dalam bahasa aneh saja, jadi semacam rewrite begitu ya kira-kira. Nah disini selain itu juga ternyata spinner ini aplikasinya dibangun dengan database berdasarkan tesaurus sinonim bahasa Indonesia yang sangat ramah ya. Jadi sampai dengan saat ini spinner ID sudah memiliki lebih dari 20 ribu kata di dalam database-nya. Nah aplikasi ini dibuat oleh anak bangsa yaitu PT Gaptek Indomedia merupakan penerbit buku, terus dia juga sebagai pembuat digital product serta layanan marketing online yang membantu para pebisnis dan lain-lain. Nah jadi kita akan coba, kita akan review bagaimana penggunaan spinner ini. Nah bapak ibu ketik saja dulu di sini spinner ID seperti ini, nanti langsung klik di sini. Nah yang ada spinner ID bukan yang atas ya, karena yang atas ini bukan spinner article. Nah klik spinner ID seperti ini. Nah nanti di sini tampilannya seperti ini ya, jadi bahasa Indonesia memang bukan bahasa Inggris karena memang database-nya pun bahasa Indonesia. Nah di sini bapak ibu bisa sign up dulu. Nah sign upnya tidak ribet sebetulnya gampang banget ya. Masukkan nama depan, masukkan nama belakang, email, lalu tinggal I'm not robot sign up. Nanti bapak ibu tinggal buka di email yang bapak ibu daftarkan. Nanti di situ tinggal generate saja langsung masuk ke login. Nah kebetulan saya sudah punya sign up, jadi tinggal login saja. Nah di sini saya coba login saja ya. Ini sudah ada, email yang sudah saya daftarkan. Nanti kita akan lihat bedanya dengan yang pro. Ini kita pakai yang gratisan dulu. Yang gratisan itu biasanya dia akan menurunkan para prasenya itu sekitar 10-15%, sampai 20% lah. 10-20% lah teratanya. Tapi kalau yang pro-nya itu biasanya bisa menurunkan sampai 40%. Nah ini kalau kita mengambil utuh tulisan orang ya. Tapi kalau kita punya tulisan sendiri, kemudian kita rewrite engine, itu tidak akan terlalu besar. Nah kebetulan ibu saya ambil saja satu abstrak, ini ada contoh abstrak ya, diambil dari journal. Nah journal ini kalau tulisan seperti ini, kita copy, itu pasti akan 100% sebetulnya plagiasinya. Karena dia sudah online ya. Nah kita akan coba di sini, kita ambil abstraknya saja ya, satu paragraf. Nah kita ambil abstraknya, lalu kita copy kan di sini. Ini yang versi gratis ya, nanti kita akan bongkar juga yang versi pro-nya. Nanti mungkin dipertemuan berikutnya yang pro-nya. Nah di sini, di rewrite ini, biasanya dia akan ditulis ulang oleh dia. Tapi basisnya biasanya basis perkata, bukan basis perkalimat atau perparagraf. Tapi dia basis perkata, nanti ada juga yang perkalimat. Ada lagi aplikasi namanya bukan spinner, nanti dipertemuan berikutnya lah saya jelaskan yang itu. Tapi ini salah satu cara mengatasi dengan spinner, nanti ada lagi cara mengatasi dengan aplikasi lainnya. Nah sesudah di copy paste, anggap saja kita ngambil utuh, itu 100% gitu ya. Ini biasanya akan berkurang 10-20% biasanya plagiasinya. Kalau kita nggak lakukan rewrite, itu 100% biasanya akan dianggap plagiasi oleh turnitin ataupun oleh masin ini. Ini bisa ngecek langsung ya. Nah terus di sini ada kolom 1, add comma separated list of words to ignore. Nah jadi ini kalau ada kata-kata yang ingin dilewat, yang tidak di rewrite, itu bisa ditulis di sini. Tapi kita abaikan saja lah ya. Nah kalau sudah seperti ini, langsung aja kita klik and rewrite seperti ini. Nah tidak akan keluar otomatis ya. Biasanya cepat ini. Ini bergantung jaringan juga. Nah ini hasilnya. Jadi yang ini adalah makalah asli, yang ini adalah makalah hasil rewrite. Jadi hasil rewrite itu adalah hasil yang sudah diubah oleh dia. Nah terus di bawahnya adalah gini final text. Nah ini berarti text yang finalnya ini akan kita copy di sini. Nah jadi cara yang pertama Bapak dan Ibu, ini adalah cara menggunakan perkata ya. Misalnya di, di sini juga, dalam, terus di sini, LSF. Nah ketika evaluasi, di sini evaluasi, maka di sini diganti dengan penilaian. Nah di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan, kalau seandainya tidak cocok, ya nggak usah diganti. Jadi di sini bisa klik aja yang birunya, penilaian. Ada data besa di sini, ternyata cuma satu ya, penilaian originalnya evaluasi. Kalau, kalau seandainya ini tetap cocok di penilaian, ya sudah di penilaian saja begitu ya. Tapi kalau misalnya ingin, ingin kembali ke, ah sekiranya bagusan evaluasi, berarti kembali ke evaluasi. Nah ini otomatis di finalis akan berubah lagi menjadi evaluasi. Kalau kita ubah misalnya jadi penilaian, maka ini akan berubah menjadi penilaian. Nah ini akan mengikuti yang penilaian, kecuali kalau kita menghapus. Misalnya kita hapus ini, dihapus D-nya. Nah ini tidak akan berubah, ya. Jadi istilahnya akan tetap seperti itu. Kalau dihapus, tapi kalau yang mengganti yang biru, itu otomatis berubah. Nah terus di sini memiliki, diganti dengan mempunyai. Nah ini mempunyai, apakah cocoknya penilaian, mempunyai, nah ini kan gak cocok ya, berarti memang agak baku lah. Mempunyai sebutan, misalnya sebutan, ini originalnya istilah, misalnya anggap cocok aja lah ya. Mempunyai sebutan appraisal, betul nih. Iya lah, enggak cocok deh, misalnya ganti dengan yaitu. Yaitu, suatu pendekatan, ini buat kan gak baku nih. Untuk, misalnya, kembali lagi ya. Untuk menyelidiki, mendeskripsikan, serta menerangkan, nah gimana gak baku nih. Kita ganti, macam apa, macam mana tidak baku juga. Jadi tetap ganti ke bagaimana, nah gitu ya. Terus bahasa digunakan buat yang tidak baku nih. Untuk, misalnya, masalah digunakan untuk mengevaluasi sesuatu, anggap bisa lah ya, sesuatu objek yang dibicarakan di dalam konteks, nah, tulis ini macam mengevaluasi objek satu berbentuk halaman. Nah, ini halamannya, berbentuk halaman atau taman. Nah, ini kan beda ya, betul kita pakai yang originalnya, karena maknanya lebih beda. Nah, ini berupa ya, tetap ini berupa lagi kembali, nah ke sini. Bumi dibanding dituliskan oleh seseorang turis, ini harus seorang, karena kalau seseorang gak baku juga. Seorang wisatawan atau turis bisa mengganti kata wisatawan ya. Berkebangsaan Prancis di dalam trepon web, trepon blog. Nah, ini berarti kan web dengan blog ini beda ya. Berarti ini kembali ke blog saja, kembalikan ke blog, karena memang berbeda. Yang diterbitkan, yang dipublikasikan sama ya, secara dari lewat sistem, ini lewat, dikatakan, melarui, bisa ya. Apisah tulisannya, lewat asap apisah, tulisannya memakai, menggunakan bahasa lesan yang, nah ini diseratikan yang gak baku, nih. Ditandai kembali lagi ya, ditandai dengan struktur bahasa-bahasa yang baku. Nah, anggap saja semuanya ini udah cocok lah ya, dengan harapan kita. Nanti di sini berarti ini udah cocok nih, kata-katanya seperti itu. Sesuai kita harapkan. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya Bapak-Ibu bisa memilih word count ya. Jadi ini artinya menghitung berapa jumlah kata. Sama di word juga ada ya. Ini sudah ada, lalu baru Bapak dan Ibu tinggal klik artikel similarity-nya. Bisa terlihat, berapa persen sih similarity-nya? Nah, similarity-nya dari 100% itu berkurang 15%. Kayak kata saya bilang di awal tadi, biasanya kisarannya 10-15%. Lumayan lah ya, emang orang yang 15%. Kalau ini tulisan kita sendiri, biasanya ini kan belum terbaca di source-nya. Jadi lebih aman. Tapi karena ini tulisan orang, ya pasti terbaca 100%. Jadi tinggal 15% ini udah lumayan. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu ingin lebih menurunkan lagi, itu bisa menggunakan yang versi pro-nya. Versi pro-nya biasanya lebih besar dari 85%. Biasanya dia kisarannya itu 30-40%. Jadi lebih dua kali lipat, lebih besar lah gitu kira-kira. Nah, sebetulnya apa sih bedanya yang pro dengan yang biasa? Kalau yang biasa cuma sampai begini, begini doang. Dia nggak bisa nyimpen. Dia nggak bisa. Ya begini aja lah. Nggak bisa. Sampai jumpa.